di Indonesia merdeka ini yang mati ke Aceh sampai Irian mati mati kecil-kecil itu mati 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 pejuang-pejuang yang meninggal di Ponegoro itu menyerah itu menggelang gara-gara apa? ini orang nyelah bernama anak buah pangeran di Ponegoro yang ditangkep itu dibelon lapangan menggelang itu akhirnya menyerah langsung uang ramelu melu terjekali disembeli mati mati tenang lagi sepuluh malah emang mati ketoprak jangan macam-macam dengan sejarah bang karena setiap sejarah yang berdiri di belakangnya ada para syuadak yang meninggal di jalan Allah nanti sampai menikmati kok ini saya mati saya bapati alas sawah ini yang coklat ulo wiro ini jatit kok ini jalan kaji tadi saya mulai padang jatit ke rumah enaknya apa yang enak ya yang ditinggali mbak buyut mbak buyut sampai anak ini yang berjuang ya wong tuh wong tua mati malah ngeripoti utang barang sampai lahir di utang wong sesar malah utang pengen di motor utang pengen sekolah utang jadi gentenan begitu wong tua mau mati utang ya gentenan iya gentenan guis nah itu wong ke wong sing akhirnya mempertahankan agomo wong sing mempertahankan menungso sing terus mempertahankan menungso sekolah dari dokter sekolah teknik wong sing mempertahankan agomo mondo wong sing gaya mempertahankan model n o wong sing model muhammadiyah wong sing model ld i i wong sing model mta itu tidak lain dan tidak bukan untuk apa menegakkan ajarannya Gusti tapi begitu ngerusui nkri mau atas nama agama mau atas nama nopo tidak boleh dibiarkan karena apa itu akan mengganggu halal baladil amin dan itu tadi wong pikir indonesia itu ramelu nabi tadi sampai bersolawat isa enak soalnya indonesia dielokno kan jeng nabi melu ro'iyah melu musyaroka derek konsep musyawaroh derek konsep wilayah itu apa melu kan jeng nabi terus jadi panca silah in assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di channel gambas mc kali ini akan menayangkan cerama atau ya dari Gus Muafi guys ini yang berada di Pemalang seharusnya ini duitnya sama Habib Lutfi guys karena Habib Lutfi nya tidak datang ya jadi ya gak bisa di-roasting guys tapi kita saksikanlah semoga bermanfaat Bismillahirrahmanirrahim kalau kita bisa kami kuburan kuburan ini itu yang ini 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 itu ya seneng jadi orang kok nyanyar weh yang seneng ngupain ini kuburan ngupain ini khol orang lapas jawa itu ya seneng cuman jenengnya orang bodoh yang orang bian ini aku nengarani Mbak Buyut yang tua ini aku jenengnya dangyang dangyang ini orang harap kan Shaykhon suyuk ini orangnya ke Saiban ini orang lontoh grandma, grandpa, ini orang cina oma, opah ini orang aku jawa dangyang mulanya dangyang ini orang tua mulanya di jika nguruh ini tak jenengnya eh yang ini keblese citik tadi dangyang ini aku bosan jawa terus anak putu ini ada apa-apa takok kalau dangyang ini aku yang gak pernah nantur ini kapan oh selosok lagi oh ini nah apa-apa yang ditakoknya dangyang ini aku nama ini dawa ingkang dipun pundi pundi itu di pundi-pundi sebab dawa di pundi-pundi mulau poro dangyang diharani pepun pepun dan omahe diharani pun punden ini aku bosan jawa cuman ustadznya begasih tahu jadi paling gampang bintang musyrik bintang musyrik ini soalnya orang belum belajar angkara paham langsung bintang musyrik ini aku lah suwe-suwe anak putu ini aku merantau karena panganan entek setahun pisang kayak kaji teddy itu mulai kalau Jakarta nanti mau kaji teddy ya kalau yang aku merantau terus mulai ngomong oleh-oleh yang ini digakna oleh-oleh nasi digakna oleh-oleh hanya singwis mati ini singgih seurep di paringnya karo singwis mati disembayang sembayangi nanya bayangi mbak buyo singwis mati upacaranya jenengi serodoh sebab upacaranya serodoh mulai dilakukan ini jenengi nyat dan itu sejawa terus dikandani mbak buyo murung mati seurep ini pindah alam jagat cilik ini jagat gede mulai orang jawa merui kaki danyang ini danyang itu kan bahwa sejawa orang kau bahwa demit ini kaya londok orang paham orang jawa ngerti-ngerti animisme dinamisme karena paham nah Islam teka ngulangi podo jolali mbak buyutmu waladina jauh mimpatihim ya ku luna robba nakfir lana walikwanin aladina sebab aku nabil iman yang teka nguril dongak no sing lu ngodisi singgaui iman namun lu tersakrit wong jawa sing Islam marani kuburannya mbah bahanefazurua siaroha siaroha siarohu purdikandani rung mati mbak buyutmu itu lataku lima yukta lu visa bilillahi amwat bal akhyaun ini saya urep jadi wong wong mati ini kone coro islam taseu urep bal akhyaun ini saya urep sebab saya urep mula coba kenteni kuburannya coba salini makamnya sopa wong 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 saya urep yang jauh kubur uburan ini rauh leh mula noreh itu ngelih kuburan rauh leh jendengi kini rauh leh orang ngerti bisa menang oke sebab itu saya urep mula ilah hadrati ilah ruh ruhi nah wong islam yang ngulangi mbak buyutmu gak mau makanan saya ngakeh ini bisa mati ini coba geleh kuburannya neng panganan deh jendengi soda mula serodoh nyadran kelepon istilah sodako mula ono istilah sedekah bareng dilakoni jendengi sedekahan nah berhubung sih di sedekah itu mati di juru bumi ono istilah sedekah bu bumi ini mengonotok lakit bianwis ono mula saat ini wong jawa nike ngopeni wong mati nikusen seneng kholio seneng tahunan seneng lungdino seneng soalnya ajaran kita bian wong jawa ini kuwis hormat kali leluh leluhur leluh kaya islam peduk wong jawa wong harap itu bisa diulangi bian lata jauh du'a ar rasul linda kum kadu'a ibadiku mbak bu wong jauh nyeluk nabiku wong jauh ngundang nabiku kaya ngundang koncomu soalnya wong harap ini bian nabi muhammad luk mati nikus mati nikus mati nikus nah wong jawa ini ku wih sape wong nabi muhammad iku lahir 571 tahun petang ADT ong jawa wih kerajaan tahun 500 wih sape kalinga penyeluk mereka berhormat orang yang merupakan jika orang yang berada di Islam keklik jawa jahiliyah jawa jahiliyah ibu apa yang diri jahiliyah orang yang berada di sengarani jahiliyah apa yang minta wong jawa pinter ibadiku saya kadang salah paham Indonesia kalau tidak diajarkan nenekmu yang kami masih menyembah pohon ketapan wong jawa nyembah pohon kurung tahu del wong jawa ngemuli wet seorang ditebang karena itu sumber air wong jawa ngekik sesajen yang wet ojo mw tebang orang sing duwe saya kira nebang dikepungi kalau sing duwe wong sing duwe negoro tadi masih orang dikei sesajen orang ditebang u wong lagi kan anu ikon sing duwe coba uyi uwi jenis melumbang mulai dikepungi uwi dua hati yang duwe 2 kalo kamu buntat karena banyak yang dengan goni geni yana dengan goni jawa karifah ini mulai Islam tekan vesti enak terus ketemu dengan uwang bahasanya ah halus mulai Islam yang jawa nih ku ah halus itu sebelum Islam datang jadi mulai cita-cita akhlak yang Islam bisa berlaku di Tanah Jawa ini Jawa ini mau ganti, kalau contohnya Jawa jadi jahili, jahili ya ini loh masalah, kadang sampai yang namanya paham orang Jawa itu bongkar yang tidak ada, akhirnya jadi ada yang ada, ya padu, ya hancurkan, apa yang berlaku, karena itu sudah rampung, sekarang sudah lali bangsa ini mulai ini akhirnya dengan konsep roya, musyawarah, musyawarah jadi NKRI makanya orang Arab satu bangsa pecah puluhan negara, orang Indonesia puluhan bangsa suku mampu bersatu dalam satu negara kesatuan, Republik Indonesia Indonesia, tapi itu bedanya, kalau jauh budayanya bisa sampai, nanti sing elek, ayo ingin loh aku, budayanya orang-orang sing hape, orang-orang sing elek jadi hari ini apa, wabe elek, ditumpeng elek, keris elek, ponwagekliwon elek, lelaki-elaki ini apa yang berlaku, orang jauh budayanya, orang harap budayanya, cuma digatuk, papat, karuli, lima, singkono, akhat, jijik, isnen, loro, salasat, loro, robek, papat, komis, lima, jumat kumpul, sapa api, itu lah, orang jauh budayanya ponwagekliwon lagi pak, Sama saya, belum termasuk kita, selalu, nanti kita berbicara tentang darah, di angkat padatnya, bagaimana kita berbicara? Anda sejari-jari, salat, di angkat padatnya, tapi menceng, ini ini, kasus, mbak bendu, mengis brothers, di angkatnya, dengan menang hitungan, di angkat kemarin, joko, di angkat kemarin, di angkatnya, di angkat kemarin, kali sultan agung rapopong mingsel limang dino gawe omah ini geser limang senti lebih gampang lebih lurus dibangani gawe anjar dibangani dandani yang raposo tapi melu riyo ini lebih anggil ini perimbangan budaya ini orang ini orang melu nabi ini orang ini orang melu nabi nabi ini 6 ini kalau 5 orang melu 6 kalau 5 jelas orang melu nabi tapi ini budaya-budaya bisa beda nabi nabi itu tau pelaku-pelaku terus ada orang ngawekna kurma kurma dikawekna kurma kembang lanang kembang widok dari nabi lapa kang ngapa nyapa ku ngawekna kurma yang nabi orang usah orang kurma kalau tidak kawekna ben kawin Dewi Allah kawin kurma ini ku alami kawin Dewi kembang lanang kembang widok rasa mbakdu tidak nabi setahun berikutnya gagal panen kurma akhirnya nabi kalau kurma sepi ini jelasin jelaskan kalau dikawekna nabi akhirnya dikawekna kalau kurwani rapatnya Allah ini akhirnya nabi oh iya 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 anak aklamu biumuridinikum wa antum aklamu biumuridun yaa kawekna berikutnya hadis ini itu tidak berkawekna perkawinan kurma jadi saat ini kira cocok karodaknya orang melu nabi yaa yang kosek kan orang ada wuih tidak tidak soalnya dibongkar kabin yang ini yang ada dikawekna sudah remak tidak ini sekarang ini orang nam 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 ayo nyuntuh yaman nyuntuh yaman padel yamannya ada dikawekna apjur negara ini lah ini pocontoh orang yang ada dikawekna jadi nyuntuh kita lagi remak ini yang mending kamu itu nyuntuh dikawekna kan karena karepek itu ini salah paham malah belajar ini ini akhirnya yang kakaknya meluk ruwet ini dikawekna 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 salah didik tegangan tinggi dikawekna laku sampai ini ini juga dikawekna maka para wali yang menggunakan konsep musyarakat wali-wali yang dikawekna ini sudah paham bagaimana membangun islam di indonesia indonesia tanturan ini iya diulangi apabila tanturan dan ini nah langsung yang berlaku ini kadang terus lalui menikmati tanturan lafaz itu yang tidak dan yang sering yang sebagai haknya orang hari ini dikawekna yang terlibat seperti ini jadi NKRI yuk diperjuangkan itu merah putih jadi NKRI yang mati piro jumlah ratusan ribu orang mati gara-gara merah putih nah mulanya yang orang merah perang merah putih gak ada yang bagus soalnya apa tegaknya merah putih di belakangnya ada orang mati itu last agustus kemerdekaan itu perang kenapa merdekaan tanggal 17 soalnya tanggal 5 last agustus Jepang nyerah kali sekutu tapi ini sampai merdeka tanggal 4 likur artinya Indonesia kemerdekaan itu terjadi karena Jepang kalah perang dalam perjanjian internasional negara yang merdeka karena penjajahnya kalah perang harus diserahkan kepada negara penjajah yang sebelumnya maka ini ngeteni 4 likur agustus itu Indonesia akan diserahkan kembali kepada Belanda maka sebelum harus merdeka akhirnya Bung Karno diculik karena Soekarni rombongan anak muda di Gowen yang rengas dengan klok yang nyolong yang gondol Bung Karno nyolong ya Soekarni Syahrir lalu itu jeneng-jeneng lokal orang jeneng terkontinti akhirnya Bung Karno nurut ya sudah merdeka disekseni karena beberapa orang yang rengas dengan klok merdeka pertama dibacakan di 16 Agustus tapi disekseni papan panglima ya seru akhirnya Mule Jakarta dibacakan di semua kalangan karena situasi gak aman pemerintah Jepang waktu itu situasi lagi kacau akhirnya ada orang Jepang namanya Laksamana Tezimaida memperbolehkan rumahnya untuk dijadikan tempat pembacaan apa beruklah masih jadi omai Tezimaida duduk omai habib yang mau duduk yang lalu dipahami di sini jadi perang yang lalu terus panitia persiapan kemerdekaannya ketua ini jeneng-nya rajiman video ini rajiman ini jeneng lokal yang lalu gitu kayak gini ini orang di jelas nonggo cah nom nom rapam cahki kata wong nom nomi sing senang itu mbahku mbahku singgah WP tulasan kanat nenekku lembahmu turut gitu menulis penting dijelas nong dan juga salah ini bukan persoalan kebencian pada siapa-siapa orang mendudukkan persoalan orang-orang yang sudah meninggal demi bangsa dan negara wongi mati tenang demi negara itu orang mati-mati nantar kok kuyon lho lho itu jombok terus woi tuh anting ini orang itu bongso ku dimana yang berjuang nenek moyang moyangku singono sing lu ngeperang 10 November yowong pemalang santri-santri nih Mbah Hashim as a as ari sing dawo mbah Hashim budal perang kok cirebon budal kok ini bu udahlah itu raiso terus merah putih kakekku 17 Agustus kakekku raiso ngonokui ini Indonesia bisa milih orang-orang yang sudah mening-meninggal sing mati-mati perang itu jombok gaya cemberono lataku lima yukta lu bisa beli amwat balah yaun lagi kadang ini kula kudung lurus no sebabnya orang kacili-kacili canom-nom gini kiki iso ganti pemahaman dipikir Indonesia Merdeka itu bukan karena karena perjuangan babu yute tapi karena outsourcing repot Hai jadi ngomong kaji tadi aku kita ulangin ini Indonesia ceng akhirnya kita menempati berlindung dibawahnya sebagai konsep negara kesatuan Republik Indo Indonesia makanya negeri ini halal sampai dari bupati halal dari polisi halal mula norapasnya orang uang mengatakan ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama suk wikura cocok berarti orang wong kini dek iwi buwong di ulama yang dekat dengan kekuasaan ulama anjing lomong berarti rawong kini monode nganggudalan Indonesia berarti dia ini termasuk penumpang kiri mwai tak boleh itu negara Indo ini berjuang Sopo mana itu diluruskan maka peringatan 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 dibiayai dewe ini Indonesia menangin makanya Indonesia ini Islam bisa berkembang karena apa dibiayai dewe kali masyarakat masyarakatnya jenangnya nantur ya di pupuk dewe sangoni dewe Indonesia udah kenapa konsep musyarokah berjalan konsep roya berjalan berjalan tapi apa-apa ditanggung tanggung dewe kali roya kali masyarakat nah ini mestinya dicontoh oleh beberapa negara yang gagal membangun Islam surya Islam dibiayai negara negara bangkrut Islam melubu hubar Libya Islam dibiayai negara negara bangkrut Islam ibu hubar maka orang Indonesia bisa ngerti ngomong makanya Islam ditanggung oleh rakyat rakyatnya mulutan-mulutan dewe isromerot isromerot dewe ingin ditanggung negara negara bangkrut tangan ini tapi ketika NKRI membutuhkan Kiai selalu berbicara paling de depan makanya Kiai ini selalu menjaga kerukunan dungong nge-nge-nge-nge bareng ba bareng ya ini sing dungu santri ini sing aminah amin 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 sing dungu tambakeh tijaknya ngalun-nalun jenge istiwosa kupu beronewes tekan kona roi akb terlibat ada si total soto ada si total tahu ada si total pelembungan orang-orang yang takon itu bakso ngacara pengajaran agomo muopo orang eneng semua bebas terlibat di dalam kehidupan rakyat indonesia ada solawat ijen ijen ya saya bareng-bareng mula-mula monokromo bersolah wah gendiro payu gagang pancing ya Pak ayu sablon payu ngaknya gagang pancing sehingga wong orang-orang islam gendiro sehingga wong kaya ini sabloni orang-orang islam orang islam orang ini kan sehingga wong gendiro palas palastin sampe orang ngerti palastin itu masalah dewi soalnya apa negara ini orang-orang berlumru rukun ini merdeka ini aku jujur rukun palastin itu merdekan yang orang-orang rukun rasamu krono kuat israel yora yorkono palastinnya dewi orang-orang rukun Indonesia kenapa bisa merdeka rukun TNI polri pasukan-pasukan kemerdekaan rukun di TNI pol polri kono fatah hamas orang-orang rukun lana rukun ya dibantai karo penjajah sebelum Indonesia rukun dibantai westerling dibantai lon lontoh yora bengak-bengok ya lu tulung perang ya dilawan ngonoi akhirnya Nusantara Indonesia berdiri dan satu-satunya negara yang merdeka karena perang merebut kemerdekaannya satu-satunya dunia hanya ada di Indonesia lontoh kutati maka kita kadang orang ngerti rumah samu palastin itu masalahi konjobo ini jiru ruwet masih sampe belokoy apa ini jiru ini rukun ya tetap ruwet lontoh karu sampe yang takut kono terbang yang paling ngapai tapi yang nabuhnya ngapur ya tetap lagi suwek lontoh lontoh kutati ngapai kalo apa ini yang nabuh setrum bulet yang kut suwek kun kut slet lontoh kutati lontoh kutati ini sosial ada mixer yang ngatur setrum ngatur suwok suwok itu rusak ya bubar lontoh kutati yang ngatur perbedaan agama perbedaan suku berbedaan bangsa lontoh kutati ini kutati mixer ya kutati kutati lontoh kutati itu negara lontoh kutati kita sudah bersepakat dalam negara ya yang rukun kenapa sekarang etiopia ini negeri etiopia sampe ngerti habasyah ngerti habis kelaparan etiopia karena apa mendino ribut antar suku mendino ribut antar warna kulit akhirnya terpilih lah presiden yang menerima nobel akhirnya yang diutamakan itu kerukunan yang diatamakan itu apa yang diutamakan adalah jangan saling bertikai setiap ini etiopia bangkit menjadi negara termaju di timur apa di afri afrika selalu ada orang gelutan mula nengkini ada orang di titik gelut di titik gelut mumpung durung tugas di nri polri mitesh wong koyok ngono itu raintu urep mpunyai kesuwaan banser orang sabar budal dewi loh hati-hati rauh leh semua sudah punya contoh libya lepas wong sing seneng ane gelut di jarno jebol bangsani morat marit syurya wong sing seneng ane gelut di jarno bubar korat karit afghanistan wong sing seneng ane gelut di keinggon bubar korat karit yaman utara yaman selatan gelut sampe saikuraiso rampung soal pedidak pedidik wong kene ano-ano sing model model ngono tugas tnri polri apa pita seksuen lo tepu asing banter kasa sungkan sungkan lengkida ada masalah ada apa-apa karena apa manusia yang baik itu digambarkan oleh Al-Quran lakot kholak nal insana fi aksani lakwem summa rodatna hu asfala ilal ladhina amanu wa amilu sholikat jadi seng iso dandani menung so niku ke api ane ago agomo tapi menung so sing ngapi agomo sing ngapi sopoh sing jamin waha dalbaladil amin mulani sumpai Allah tanggulul azmi watin demi buhatin tangg nabi no wazaitun datang nabi isa nabi ibrahim wathuri zinin datang nabimu musa sumpah Allah datang nabi muhammad nobo waha dalbaladil amin dan ini tentang keamanan bangsa dan negara bangsa negaranya rusak menung so nye rusak agomo nye rusak makanya nukisah ngomong bit'ah bit'ah berapa ngomong apa itu terserah tapi kalau sudah menyangkut baladil amin keamanan bangsa dan negara orang tidak boleh tinggal diam semua harus diselesaikan karena itu akan merusak manusia merusak agama ini peran ini TNI Polri jihadnya apa? menjaga baladil amin keamanan bangsa dan negara makanya kenapa teroris boleh dibunuh karena merusak manusia dan merusak agama tapi kiai bunuh teroris ikut tugas TNI Polri dan sus 8 makanya atas nama agama tidak boleh merusak di atas nama agama tumpes karo bong karno itu PRRI permista atas nama Tuhan sekalipun tumpes karo negara karena dia akan merusak manusia yang lah yang lain khismut tahrir atas nama agama tumpes karo negara karena itu kalau dibiarkan merusak yang lah yang lain teroris itu masih bisa diampuni diampuni balik ke NK ini tidak balik ya diselesaikan secara adat karena apa menyelamatkan manusia yang bah yang bah yang saya ngapai saya tidak mau rusak tikus yang alas tapi ini melepuh lumbung padi apa itu merusak lumbung itu konsep wahadal baladil amin mulanya orang-orang yang berjuang demi baladil amin untuk menjaga manusia untuk menjaga iman untuk ganjaran yang tidak pernah putus ini adalah ganjaran yang tidak pernah putus harus di jelaskan nah sekarang kita punya indonesia membangun kerangka rohiyamu syarokat di indonesia saya bisa merasa enak ini ya indonesia tapi di belakang indonesia yang enak ini yang mati piro sampai tidak menghitung yang meninggal di comal piro yang meninggal di pemalang piro saya ini enak karena yang lewati jalan dendles yang mati piro tidak di dalam ini obat ini berdilondo kematian ribuan orang bahkan ratusan ribu bahkan mungkin jutaan anak bangsa indonesia saya ini menikmati numpah avansan yang dalam dan dan les kalau rauh kalau dalam ini kami yang buat ya rauh itu darah di belakangnya darah anak indonesia itu namanya sejarah bangsa apapun yang di belakangnya itu pasti darah islam tegak itu siapa yang mengorbankan dirinya yoswadzak-swadzak zaman kanjang nabi 7500 orang kures nyerang orang Madinah ditabrak karena orang telung ngatus telung telung 313 itu siapa ya itu orang yang mengorbankan darahnya untuk kejayaan islam muluk makam sampai saat ini isi enak makam badar ganti jenengi yurahulay orang kone sing mati kok jenengi wong li wong li yaudah boleh ukut sing mati piron ini perang ukut sampai saat ini kuburannya isi ano parani jenengi isi ano iki 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 yuk coba salin di kuburan kuburan yurahulay orang sing mati konek yang jenengi ini yurahulay kamu tidak bisa ini harus fair melihat situasi seperti ini karena dawa Allah bal akhya'un saya urib orang-orang yang jihad visabilillah ini saya urib coba arani ma mati nah ini saya urib yaudah coba ganti jeneng jenengi pelanggaran terhadap aturan Allah menyebabkan situasi juga gak nor gak normal oke jadi kita uang-uang sing mati tenanan Indonesia merdeka ini sing mati itu kok Aceh sampai Irian cutnya adin mati mati tenanan ini kurang karnafal kan pati murah digantung kecel-kecel itu digantung tenanan mati hari itu yaudah surah mana peserah peranupak sedang norah omong mati pejuang-pejuang yang meninggal diponegoron itu menyerah yang menggelang gara-gara nopo ini orangnya lah bernesu anak buahe panggilan diponegoron itu ditangkep itu dibelelon lapangan menggelang itu akhirnya nyerah kan orang-orang 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 mati mati tenan orang-orang orang-orang mati ketoprak jangan macam-macam dengan sejarah bang setiap sejarah yang berdiri di belakangnya ada para syuadak yang meninggal di jalan Allah hati sampai menikmati kok ini mati piro bapati alas sawah ini yang cokot ulo piro ini ini jati cok yang jani kajit tadi itu mulai padang di rumah enaknya apa yang enaknya yang ditinggali mbak buyut mbak buyut sampai dari anak yang berjuang orang itu orang itu orang itu mati malah ngerepot hutang barang sampai lahir dihutang sampai orang itu pemenes sesar malah utang pengen dimotor utang pengen sekolah utang jadi gentenan begitu waktu mati utang no gentenan nulep nah itu akhirnya mempertahankan agama mempertahankan menungso terus mempertahankan menungso sekolah dari dokter sekolah teknik mempertahankan agama mondok mempertahankan model NO model Muhammadiyah model LDI model model MTA itu tidak lain dan tidak bukan untuk apa menegakkan ajaran Gusti Allah tapi begitu merusui NKRI mau atas nama agama mau atas nama nopo tidak boleh dibiarkan karena apa itu akan mengganggu halal baladil amin dan ini tadi kok pikir Indonesia itu ramelu Nabi tadi sampai bersolawat soalnya Indonesia dielok kan Nabi melu rohiyah melu musyarokah derik konsep musyawarok derik konsep wilayah itu apa tidak melu kan Nabi terus jadi panca silah kedudukan tertinggi adalah kedudukan manusia kepada Allah maka yang tertinggi di dalam Pancasila adalah ketuhanan yang maha menempatkan Tuhan di tempat tertinggi itu konsep hidup bersamanya apa kemanusiaan yang adil dan beradab persatuan Indonesia untuk sampai kepada keadilan maka harus ada persatu persatuan kalau untuk sampai pada persatuan harus ada kerakyatan kedudukan seimbang yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwadilan kalau itu ada maka tercipta keadilan sosial bagi seluruh rakyat itu anak-anak sekarang diulang game tadi kadang rana yang jelas ini ini maka Alhamdulillah di Indonesia sampai bersolawat karena rakyat itu konsep rohiyah ketika Islam datang ke Indo ini konsep rohiyah terus jadi kerakyatan Indonesia negeri tohut yang tohut yang orang Indonesia ini tohut Alhamdulillah sampai semanggung koyok ini surya rakyat rakyat Libya rakyat rakyat Arab rakyat dipeksa dikepui Afganistan jenggot bedil bedilan jam semen ngekek ngekek yura apa Indonesia terus berjalan kuncinya Indonesia tergantung ke depan tergantung ibu ibu tergantung soalnya apa almar atau imad dulbilad ila solukat solukal bilad ila fasadat fasadal ila elek tergantung wong wong wad kenapa Alhamdulillah Rabbil Alamin langsung saja guys komentar di kolom komentar dengan baik dan benar dan sebagai penasihat guys Alhamdulillah kita bisa menyaksikan cerama atau tausia dari Gus Muafiq guys ini yang berada di Pemalang tadinya mau dihadiri oleh Habib Luqti tapi gak datang lah mungkin takut di roasting lah kayaknya mungkin sih tapi karena ini sebagai apa ya Gus Muafiq sebagai orang tua atau sebagai ulama kini hadir untuk mengingatkan tentang sejarah Indonesia dan para pejuang-pejuang pahlawan Indonesia guys Alhamdulillah kita masih punya ulama-ulama yang ahli sejarah-sejarah guys oke semoga bermanfaat untuk Indonesia dan juga anak alhamdulillah juga Islam di Indonesia juga NKRI Ergamati oke wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bukan bahasa LC kembali kembali